Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Mas Jas Channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat-sangat berguna untuk hidup Anda Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya Memberdirikan angin duduk Oke, jadi simak baik Baik video dari saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memberdirikan angin duduk Mungkin banyak sekali kasus kematian di Indonesia Bahkan di dunia itu dikarenakan terserang angin duduk Jadi mungkin video saya itu bisa membantu Anda untuk mencegah atau bisa menanggulangi terserang angin duduk tersebut Jadi simak baik-baik Jangan lupa subscribe Nah, untuk pertama-tama sebelum saya membahas tentang cara-caranya Alangkah lebih baik saya memberikan pengetahuan Anda tentang apa sih itu angin duduk Angin duduk atau yang disebut dengan bahasa kedokteran itu angin napektoris Itu biasanya disebabkan karena adanya penyumbatan atau terganggunya sirkulasi atau pengangkutan oksigen oleh darah ke jantung Jadi biasanya itu terjadinya dikarenakan penyumbatan pembuluh darah ke jantung Oke Nah, salah satu atau banyak sekali yang menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah atau angin duduk tersebut Mungkin bisa karena dia itu mempunyai kelainan atau jantung lemah Kedua mungkin karena faktor obesitas atau kelebihan berat badan Ketiga mungkin karena kekurangan olahraga Empat mungkin karena faktor merokok Dan mungkin banyak lagi faktor lainnya Nah, jadi alangkah baiknya Anda itu menjaga kesehatan Anda Agar tidak mudah terserang angin duduk tersebut Oke Pertama, caranya itu bagaimana mas agar bisa memberdirikan angin duduk Nah, untuk menjaga terjadinya angin duduk Pertama, pastikan kita menjaga kesehatan diri kita Oke Pastikan kondisi kita itu tetap sehat Guga Nah, kedua Jagalah kondisi berat badan kita Atau stabilitas berat badan kita Karena Faktor obesitas itu sangat berpengaruh sekali Dengan pergerakan tubuh kita Kalau tubuh kita itu terlalu berat Atau terlalu gemuk Untuk bergerak pun agak susah Jadi untuk sirkulasi darah dalam tubuh kita itu akan lebih susah Oke Untuk cara berikutnya Tetaplah berolahraga rutin Maksudnya itu olahraga itu Usahakan Anda itu Sering berolahraga atau rutinlah berolahraga Misalkan seminggu sekali Atau sebagainya Yang penting Anda usahakan itu Anda itu Sering atau rajin berolahraga Cara berikutnya dengan Berhentilah atau mengurangi konsumsi rokok Karena Yang kita hisap Itu biasanya Angin duduk itu Saya bilang tadi Karena adanya Gangguan Darah Yang mengangkut oksigen Kalau kita menghisap rokok itu Emang ada oksigennya Cuma kandungan nikotin Dantarnya itu lebih banyak Jadi alangkah baiknya Anda Mengurangi Intensitas Merokok tersebut Oke Untuk cara berikutnya Untuk memberdirikan angin duduk Pastikan angin duduk tersebut Duduknya di mana Dan Alangkah baiknya Anda memastikan Dia itu Posisi duduknya itu Silahkah Jongkokkah Atau sambil Mengayunkan kaki Nah Ketika Anda sudah memastikan Angin duduk tersebut Di mana Anda bisa memberdirikannya Untuk mengajaknya olahraga Agar Angin duduk tersebut Tidak menyerang diri Anda Ataupun menyerang orang-orang Yang Anda sayangi Oke Mungkin tutorial saya cukup seperti itu Semoga bisa bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan Tekan tombol super thanks Untuk membangun channel ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax